Korupsi memang seperti sel kanker yang menggerogoti. Apabila tidak dibasmi, perlahan bisa menyebar, menyakiti hingga membuat mati. Tak kenal situasi, tak kenal kondisi. Begitu ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka mereka pun beraksi. Terbaru, Kejaksaan Negeri Pasuruan meringkus sembilan koruptor sekaligus. Mereka bukan koruptor biasa, mereka koruptor yang tega mencuri uang bantuan operasional pendidikan atau BOP dari Kementerian Agama Pusat tahun 2020 lalu, yang diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren, Madrasah, dan TPQ di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sembilan tersangka yang resmi ditahan, yakni YK 38 tahun, MS 40 tahun, MUS 48 tahun, AH 48 tahun, ND 54 tahun, HN 33 tahun, RH 60 tahun, SH 26 tahun, dan MSA 48 tahun. Dari sembilan tersangka yang ditetapkan tersebut, RH dan ND merupakan tersangka kasus yang sama yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Kasih Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jemi Sandra mengatakan, tujuh tersangka yang telah ditetapkan menjadi tersangka dilakukan penahanan di Rutan Bangil dan dua tersangka lain dilakukan penahanan di lapas kelas 2B Kota Pasuruan selama 20 hari ke depan untuk mempermudah proses pemberkasan perkaranya. Dan akibat korupsi yang dilakukan oleh para tersangka tersebut, negara mengalami kerugian hingga 3 miliar lebih. Berdasarkan serat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, telah menetapkan sembilan tersangka kasus BOP Bantuno Persangka Perlidikan tahun 2020 yang bersumber dari Kementerian Agama terhadap tujuh tersangka MS, YK, MUS, SH, MSA, dan HN dilakukan penahanan oleh penyidik 20 hari dan dititipkan di Rutan Bangil. Tersangka dengan inisial RH dan ND diditipkan di lapas kota dan tidak dikalaukan penahanan karena sudah ditahan dalam kasus sebelumnya. Tim penyidik masih tetap melakukan pendalaman kasus korupsi BOP tersebut hingga ke akar-akarnya. Karena bukan tidak mungkin akan ada tersangka lainnya. Dari Pasuruan, Tim Liputan, Bui.